Cerita novel menantu pewaris dewa obat, ojo lali subscribe sodaraku, gas waewis. Bab 2501 melihat ibu mertuanya, mata suji ajia memerah. Bu, jangan terlalu banyak berpikir, perubahan aliansi bela diri telah berakhir, dan Gou Seng sudah dalam perjalanan kembali. Hanya saja jarak antara Kyoto dan Pan yang jauh, jadi akan memakan waktu lama, setelah. Mengatakan itu, dia membantu ibu mertuanya turun di tempat tidur. Bu, ibu istirahat dulu, aku mau masak setelah berjalan keluar rumah. Pikiran suji ajia menjadi gelisah, jika ibu mertuanya tidak mengatakan itu. Dia juga merasa itu tidak masalah, itu hanya mimpi. Hanya saja sang suami berkata dalam mimpinya bahwa dia akan pergi ke tempat yang jauh. Apa yang kamu pikirkan, Gou Seng akan kembali dalam beberapa hari. Suji ajia menghibur dirinya sendiri dan kemudian menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, asap perlahan mengepul dari sudut desa Xiaoyuan yang terpencil. Sisi lain, setelah empat hari perjalanan panjang, Lin Mo akhirnya membawa istrinya ke Provinsi Daku. Dikelilingi pegunungan, meski musim dingin, lapangan hijau terlihat di mana-mana. Melihat keluar jendela, terdapat hamparan tanaman hijau yang luas. Kata Su Bansia tiba-tiba, cuaca di selatan masih hangat. Sisi Kyoto ditutup karena salju lebat, vegetasi di sini masih subur dan pemandangannya indah. Lin Mo mengemudikan kendaraan offroad, melihat sekeliling, dan berkata dengan nada tidak menyenangkan nada. Pembangunan ekonomi dan ekologi berbanding terbalik. Semakin baik perlindungan lingkungan suatu daerah, maka perekonomiannya akan semakin terbelakang. Kata suami saya seperti ini, Su Bansia langsung memutar matanya. Pria ini agak bingung, tapi tepat ketika dia ingin berbicara tentang suaminya. Lin Mo di dalam taksi menyipitkan matanya dan tiba-tiba wajahnya menjadi gelap. Kencangkan sabuk pengamanmu dan tarik sandaran tanganmu. Kata-kata itu belum selesai, Lin Mo mengerem dengan lembut dan berirama. Kendaraan offroad lain yang mengangkut kotak jiwa di belakangnya langsung melambat setelah menerima sinyal yang dikirimkannya. Detik berikutnya, Lin Mo menginjak rem, memutar kemudi dengan satu tangan, dan menarik rem tangan dengan tangan lainnya. Seluruh kendaraan offroad berhenti dengan mantap setelah mengibaskan ekornya. Dan hanya berjarak setengah meter dari depan mobil, ditutupi duri tiga sisi yang bersinar dingin. Pada saat yang sama, lima petugas patroli aliansi bela diri yang sedang menunggu bas melompat keluar dari mobil. Kemudian mereka berkumpul di sekitar kendaraan offroad Lin Mo. Pada saat ini, mereka secara alami menyadari jebakan di tanah. Di mobil pertama, Lin Mo menghibur istrinya yang panik dengan senyuman lembut. Kendaraan offroad Wumeng anti peluru, kamu bersembunyi di dalam mobil dan jangan keluar. Setelah mengatakan itu, dia menepuk punggung tangan Su Bansia. Di bawah tatapan khawatir istrinya, dia membuka pintu mobil. Berdiri tegak dan berseru, Lin Mo pertama-tama mengamati lingkungan sekitar. Lalu dia berkata dengan ringan, lindungi istriku. Lima patroli aliansi bela diri merespons serempak. Iya, tuan utusan Zenyu. Setelah berbicara dengan beberapa orang, mereka mengikuti posisi tertentu dan dengan tegas melindungi Su Bansia di tengah. Adapun Lin Mo, dia berjalan ke pinggir jalan, menatap lereng bukit yang pendek, dia berteriak. Beraninya Xiao Xiao berani menghalangi jalan aliansi bela diri. Suara itu bergema, di hutan dan dibalik pegunungan rendah. Sekelompok prajurit berjubah putih berbaris di depan mereka. Dalam sekejap mata, jumlahnya tidak kurang dari 400. Melihat adegan ini, Lin Mo mengerutkan kening. Di luar dugaan, ada orang di Tiongkok yang berani mencegat Wu Meng Zenyu. Apakah kamu benar-benar bosan hidup, dan dia sedang memikirkannya. Satu sisi telapak tangannya bertumpu pada Taya, siap untuk pertempuran yang ditunjukkan. Dan di belakangnya, pemimpin tim patroli melangkah maju. Mencari kematian, tahukah kamu bahwa orang di depanmu adalah pemimpin aliansi bela diri Zenyu? Jika kamu berani mencegat utusan Taisan, kamu akan dihukum mati. Namun, suaranya jatuh, semua orang di sisi lain tidak tergerak sama sekali. Dengan cara ini, wajah Kapten Patroli tiba-tiba menjadi kusam. Tepat ketika dia hendak mendapat serangan, sebuah tangan tiba-tiba muncul di bahu kirinya. Lin Mo memandang orang asing yang kejam ini dan berbicara. Kapten, tidak perlu membuang-buang kata-kata dengan mereka. Karena mereka berani melakukan hal jahat seperti itu, mereka jelas siap untuk membungkam mereka. Pada titik ini, niat membunuh tiba-tiba muncul di mata Lin Mo. Kini dia meninggalkan istrinya, dan saat kata-katanya jatuh. Di antara kerumunan orang lain, sesosok tubuh perlahan keluar. Tidak heran kalau duta besar Tuan Zenyu kita yang tepat sasaran. Dia melihat penampilan orang yang datang. Lin Mo bertanya dengan nada dingin. Sye Baihe, kamu mencari kematian di lereng bukit. Menghadapi ancaman Lin Mo, Sye Baihe hanya tersenyum menghina. Tuan Lin, saya sudah lama tidak bertemu Anda. Bagaimana saya bisa bertemu Anda di sini? Bukankah ini kejutan? Ini tidak terduga. Dia mengangkat alisnya saat berbicara. Lin Mo melihat ke arah tim berjubah putih yang mengelilinginya. Dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi berat. Sye Baihe tahu bahwa mencegat tim kerja Liga Wu adalah kejahatan serius. Dan sebagai utusan Zenyu Liga Wu, saya pergi ke Provinsi Dakulian untuk menangani masalah penting atas nama Liga Wu. Tindakan Anda adalah kejahatan besar? Kamu, jika kamu dengan patuh menyingkir, aku bisa melupakannya. Jika kamu berjalan sendirian, Lin Mo tentu saja tidak akan berbicara omong kosong dengan pihak lain. Namun saat ini masih ada istrinya di dalam mobil. Dan dilihat dari momentumnya saja, kekuatan lebih dari 400 orang di sisi lain tidaklah buruk. Begitu terjadi konflik antara kedua pihak, keselamatan Su Ban Xia mungkin terancam. Inilah yang paling dikhawatirkan Lin Mo, dan juga alasan mengapa dia ingin menggunakan kata-kata untuk memaksa lawannya mundur. Namun, semua usahanya sia-sia, Sye Baihe di sisi berlawanan tidak tergerak sama sekali. Sebaliknya, setelah mendengarkan perkataan Lin Mo, dia berpura-pura tercerahkan dan menepuk keningnya. Lalu dia tersenyum dengan ekspresi sinis di wajahnya. Hei, lihat ingatanku, aku belum mengucapkan selamat kepada Guru Zhen Yue atas kenaikan pangkatnya. Tuan Lin, selamat karena telah dipromosikan menjadi Panglima Gunung Tai. Saudaraku, aku pergi terburu-buru dan tidak membawa ada hadiah. Sebaiknya aku mengambil milikmu, bagaimana kalau kepala sebagai hadiah? Dia tidak menunggu jawaban dari pihak lain. Sye Baihe perlahan mengangkat token abu-abu di tangannya. Pada suatu waktu, lebih dari 400 orang di sampingnya mengeluarkan pisau pegas bersulam dari pinggang mereka. Untuk mengirimmu dalam perjalanan, aku membujuk dan menipu untuk mendapatkan perintah perekrutan, Tang Kianian, keluarga Sye kita dari kepala keluarga. Aku harap kamu puas, Saudara Lin. Sejak terakhir kali, dengan mengorbankan dirinya sendiri yang terluka parah, setelah membingkai kematian Nian Zhen Qi kepada Lin Mo. Sye Baihe tetap di tempat tidur untuk memulihkan luka-lukanya. Tetapi setelah dia pulih, dia mendengar berita bahwa Lin Mo tidak hanya memiliki dua presiden provinsi yang tersisa, tetapi juga memiliki gelar utusan Zenyu. Untuk sesaat, dia sangat marah hingga dia mengatupkan giginya erat-erat. Dan ketika dia mengetahui bahwa Lin Mo akan mengambil alih dua provinsi Nanyu dan Heinei, dia segera menjadi pembunuh. Selain itu, organisasi tersembunyi, Tang Kianian, yang pergi untuk pelatihan oleh keluarga Sye baru saja kembali. Kesempatan yang sangat bagus, Sye Baihe tentu saja tidak mau melewatkannya. Jadi dia membawa 450 anggota Tang Kianian bersamanya tanpa memberitahu para tetua keluarga Sye. Pergi ke Provinsi Dakulian dan serang di hutan gurun. Tujuannya adalah untuk membunuhnya di tengah jalan. Kemudian kesalahan ditimpakan pada pasukan lokal di Provinsi Dakulian. Selama jenazahnya dimusnahkan dan jejaknya dimusnahkan setelahnya, tidak akan ada bukti kematian. Memikirkan hal ini, Sye Baihe tidak bisa menahan senyum bangga. Kemudian dia mengeluarkan perintah pembunuhan, ayo, simpan semuanya. Kata-kata itu keluar, di belakangnya, anggota Tang Kianian dari keluarga Sye memegang Si Uchun Dao di tangan mereka dan bergegas menuju Lin Mo dan kelompoknya dengan niat membunuh. Ketika Lin Mo melihat ini, dia juga melepaskan ancaman verbal untuk membujuknya mundur. Begitu ujung pedangnya bersinar, dia membawa Taya dan bergegas ke depan. Kamu harus memperhatikan keselamatanmu sendiri. Aku akan pergi menemui mereka, hanya darah yang bisa menyelesaikan situasi di sini. Menghadapi pengepungan dan penindasan terhadap puluhan orang, Lin Mo tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Di sisi berlawanan, Sye Ji Ayanwei, yang berlari di depan, mengangkat pisau pegas panjang bersulamnya sebelum kedua sisi bisa mendekat. Meskipun dia tahu identitas utusan Zinyu Lin Mo, tapi mereka, Yanwei, mendengar perintah perekrutan keluarga Sye. Selama anggota keluarga Sye yang memegang benda ini memberi perintah. Bahkan ketika berhadapan dengan para tetua besar dari aliansi bela diri, mereka akan menggunakan pedang mereka tanpa ragu-ragu. Saat ini, Yanwei ini berencana memenggal kepala pemuda di depannya. Sosok pihak lain tiba-tiba muncul, saat sang mantan melihat sosok pemuda itu dengan jelas lagi. Yang terakhir telah datang ke sisinya, meskipun dia melebih-lebihkan kekuatan Lin Mo. Tapi Yanwei ini tidak pernah menyangka pemuda ini akan sekuat itu. Diam-diam terkejut, Pop buru-buru mengangkat pisaunya untuk membela diri. Pertarungan jarak dekat, diiringi dengan suara yang tajam ini. Si Ucun Dao di tangan Yanwei sebenarnya pecah menjadi dua bagian. Bagaimana ini bisa terjadi? Pisau Si Ucun juga terbuat dari besi halus dan sangat keras. Bagaimana pedang Lin Mo bisa begitu tajam? Namun, tidak mungkin bagi Yanwei untuk mengetahui masalah ini dalam hidupnya. Saat bilahnya jatuh ke tanah, mata beberapa dari mereka melebar dan kepala dipenuhi rasa tidak percaya. Ini adalah waktu yang lama untuk dikatakan, tetapi hanya berlangsung dalam sekejap mata. Setelah pria itu berdiri terbalik dan mati, orang lain muncul di belakangnya. Hanya saja keadaan orang kedua tidak jauh lebih baik. Matanya kabur sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan hawa dingin di lehernya, dan dengan ekspresi enggan, dia mengikuti teman-temannya untuk bertemu di dunia bawah. Setelah Lin Mo membunuh kedua orang itu, dia terus menyerang musuh. Seperti serigala di antara domba, lebih dari empat puluh orang yang mengepung dan menindasnya sama sekali tidak dapat bersatu. Di lereng bukit, Xie Baihe menyaksikan Yan Wei jatuh satu demi satu. Giginya yang besar mengeluarkan suara berderak, kenapa Lin Mo menjadi lebih kuat lagi? Sialan, saya awalnya berpikir bahwa dengan lebih dari 400 penjaga Yan dikirim, Lin Mo dapat dengan mudah ditangkap. Tanpa diduga, kami sudah lama tidak bertemu, Lin Mo ini sedikit lebih kuat. Dengan tergesa-gesa, Xie Baihe meraung keras, Selesaikan formasi pertempuran, jangan beri Lin Mo kesempatan untuk membunuh orang yang sendirian. Tunggu sampai dia selesai berbicara, lusinan orang di sekitarnya bergabung dengan tim yang mengepung dan menekan Lin Mo. Dibandingkan dengan pertarungan satu lawan satu roda sebelumnya. Pada saat ini, para penjaga Yan perlahan memperlambat serangan mereka. Pada saat yang sama, mereka mulai bekerja sama satu sama lain. Tapi Fan Lin Mo mengambil tindakan melawan salah satu dari mereka. Rekan lainnya menyerang bersama dari segala arah. Dan strategi menukar nyawa dengan cedera ini membuat Lin Mo sedikit pusing. Kelompok pengawalian ini sebenarnya tidak lemah kekuatannya. Hanya saja di satu sisi Lin Mo memanfaatkan senjatanya. Dan di sisi lain ia juga jauh lebih unggul dari lawannya dalam hal skill gerak. Jadi saat kedua belah pihak bertarung satu lawan satu. Dia membunuh banyak musuh dengan kecepatan sangat cepat. Saat ini, dibawa komando Sye Bai He. Setelah mereka membentuk formasi, Mereka mulai secara perlahan membatasi pergerakan Lin Mo. Ditambah dengan kerjasama diam-diam dari pihak lain, Kekuatannya telah melonjak beberapa tingkatan. Tunggu sampai Lin Mo membunuh empat atau lima penjaga Yan lagi. Tubuhnya pun perlahan mulai kehilangan warna, Meski lukanya sangat dangkal, Namun hanya berwarna merah seperti tali ikan. Namun lawan memiliki keunggulan absolut dalam jumlah. Seiring berjalannya waktu, Kerusakan yang ditimbulkan musuh padanya akan menjadi semakin serius. Selama pertempuran, Lin Mo melirik patroli aliansi bela diri. Saat ini, mereka juga kesulitan menahan serangan lawan. Apalagi lingkaran perlindungan yang dibentuk oleh lima orang itu semakin mengecil. Dia hendak mendekati SUV tempat istrinya berada. Tiba-tiba, Lin Mo menjadi cemas. Namun, gangguan ini langsung memberi peluang bagi lawan. Cahaya dingin melintas satu sama lain. Lin Mo hampir tidak bisa menghindarinya, tapi bahunya masih tergores. Darah muncrat seketika. Dalam sekejap mata, pakaian di bagian kiri tubuhnya diwarnai merah cerah. Melihat Lin Mo terluka, Su Bansia, yang berada di dalam mobil, tiba-tiba menutup mulutnya. Air mata kekhawatiran terus mengalir di matanya. Patroli aliansi bela diri yang semula menjaga kendaraan offroad melihat Lin Mo dalam bahaya. Kemudian dia membuat rencana untuk datang menyelamatkan. Bagaimanapun, tugas mereka adalah melindungi Lin Mo. Hanya belum menunggu mereka mengambil tindakan. Di medan perang lain, omelan tajam tiba-tiba datang. Pegang kendaraan offroad, ini perintah. Setelah kata-kata itu terucap, mereka berlima hanya bisa mengambil kembali langkah yang baru saja mereka ambil. Tapi perhatian Lin Mo begitu teralihkan sehingga Yan Wei, yang bekerja sama secara diam-diam, tiba-tiba menyerang. Sambil mengelak dan bergerak, Lin Mo langsung menusuk jantung lawan. Namun pukulan ini juga menciptakan peluang bagi Yan Wei lainnya. Beberapa pisau pegas bersulam jatuh lurus ke bawah. Meski dia mengelak tepat waktu, lengannya tidak dipotong oleh lawan. Namun Lin Mo masih mengalami luka yang dalam di lengannya. Dengan cepat menendang dengan kaki kanannya, dia menendang Yan Wei yang paling dekat dengannya. Memanfaatkan rebound, Lin Mo melarikan diri dari pusat pengepungan. Setelah berdiri kokoh, dia dengan cepat mengetuk titik aku puntur, dan darah di luka mengerikan itu langsung berhenti. Lihat adegan ini, Xie Baihe tertawa keras. Hahaha, Lin Mo. Berhentilah berjuang, sekarang kamu akan bunuh diri. Aku masih bisa mempertimbangkan untuk melepaskan istrimu. Kalau tidak, setelah aku memenggal kepalamu dengan tanganku sendiri, aku akan menghancurkan Su Ban Xia sampai mati. Meskipun sepatunya rusak, tapi dia juga wanita tercantuk di Provinsi Guangzhou. Saya bisa mencobanya meskipun itu sulit. Saat dia berbicara, matanya memancarkan tatapan cabul. Tentu saja, mengapa Xie Baihe memaksa Lin Mo begitu keras adalah karena dia merasa kasihan pada elit Tang Kianyan, yang terus sekarat. Anda harus tahu bahwa menumbuhkan Yan Wei yang dewasa membutuhkan sumber daya yang besar dari keluarga Xie. Perang telah berkembang hingga saat ini, jumlah Yan Wei yang tewas di tangan Lin Mo tidak kurang dari 50. Namun, setelah dia selesai berbicara, mata Lin Mo menjadi semakin dingin, menatap Xie Baihe seolah sedang melihat mayat. Naga memiliki sisik terbalik, tetapi jika disentuh, mereka akan mati. Dengan niat membunuh yang kuat, Lin Mo telah memutuskan nyawa pihak lain. Dia menoleh dan saling memandang, yang terakhir tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan suhu tubuhnya turun, dan tidak bisa menahan gemetar. Kakinya tidak bisa berhenti mundur, sial, aku sebenarnya takut dengan penampilannya. Dia sepertinya merasa kehilangan muka di depan bawahannya. Mata Xie Baihe memerah dan dia berkata dengan gigi terkatup. Kemarilah, bunuh mereka, biarkan wanita jalang itu hidup-hidup. Aku ingin Lin Mo melihat istrinya dirusak sampai mati. Dalam sekejap, semakin banyak musuh yang bergabung dalam pengepungan di medan perang. Lin Mo juga memahami bahwa perang tidak dapat berlangsung lebih lama lagi. Selain itu, niat membunuh ada di mana-mana di dalam hatinya. Dia langsung menamparkan kotak kayu itu di dadanya dengan satu tangan. Dia menyerang musuh lagi. Di sisi berlawanan, Yan Wei yang awalnya agresif di depan, tiba-tiba berhenti menyerang. Dengan mata merah, dia terjatuh satu demi satu, dan di pelipis mereka, sebuah titik merah kecil muncul. Personel tindak lanjut secara alami menyadari anomali ini. Pemimpin itu buru-buru muncul untuk mengingatkan. Hati-hati dengan senjata tersembunyi pihak lain. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, sekelompok penjaga Yan segera mengepung dan menekan Lin Mo. Dan inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu Lin Mo. Saat kerumunan tiba-tiba bubar, Lin Mo langsung menggunakan keterampilan tubuhnya secara ekstrim. Sebelum Yan Wei sempat bereaksi, dia mendekat, dan Xie Baihe berjarak kurang dari lima puluh meter. Xie Baihe awalnya jauh dari Lin Mo, dan dengan pengepungan dan serangan oleh pengawalian, dia masih bisa berbicara dengan arogan. Namun, pada saat ini, Xie Baihe panik saat melihat Lin Mo bergegas ke arahnya dengan suara yang keras. Cepat, hentikan dia, hentikan dia! Sebelum dia selesai berbicara, lima puluh penjaga Yan di sekitarnya yang melindunginya segera membentuk formasi pertempuran dan berencana untuk menghentikan Lin Mo. Melihat lusinan penjaga Yan di depannya, Lin Mo tidak berhenti sama sekali. Untuk menangkap pencurinya, tangkap rajanya terlebih dahulu. Dia telah bertarung jarak dekat dengan lawannya, menunggu kesempatan ini untuk mendekati Xie Baihe. Tunggu hingga kedua belah pihak mendekat, saya melihatnya mengangkat tangan dan melambai. Pedangnya patah, segera setelah skill rahasianya dilepaskan, energi pedang berbentuk setengah bulan terbang seketika. Yan Wei, yang hendak bergabung untuk menghentikannya, menghentikan langkahnya dan menatap Yan Guard dengan mata kosong. Di bawah tatapan ngeri teman-teman lainnya, lima puluh penjaga Yan dibagi menjadi dua dan semuanya dipotong di bagian pinggang. Dan sebelum mereka pulih dari keterkejutannya, Taiya Lin Mo sudah menyentuh Jakun Xie Baihe. Ujung pedang yang tajam telah menggores kulitnya. Rasakan kehangatan datang dari leher Anda, Xie Kiansan juga merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam bahaya kematian, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menahan gemetar. Lin Mo, tolong beritahu saya jika ada yang ingin Anda katakan. Dia belum selesai berbicara, Lin Mo bertanya tentang bau yang tiba-tiba di udara. Lihat ke bawah, saat ini, selangkangan Xie Baihe benar-benar basah kuyuk. Tak jauh dari situ, orang-orang Yan Wei yang bereaksi berencana melangkah maju untuk menyelamatkan mereka. Namun, pemimpin itu mengepalkan satu tangannya dan menghentikan semua orang. Pisahkan tim yang terdiri dari seratus orang untuk menghentikan Lin Mo. Jangan takut, tidak mungkin pihak lain menggunakan trik semacam itu sendirian. Yang lain akan mengikutiku dan menjatuhkan istri Lin Mo. Rencana itu sederhana, selama semua orang di pihak Anda maju dan mengepung patroli Ligawu. Lin Mo pasti mengkhawatirkan kondisi istrinya, jadi tentu saja dia tidak berani menyakiti nyawa Xie Baihe. Selain itu, tim yang terdiri dari seratus orang menghentikannya. Setelah menangkap Suban Xie, mereka dapat memeras Lin Mo dan menukarnya dengan Xie Baihe. Meski ditangani dengan baik, kemungkinan besar nyawa Lin Mo juga bisa direnggut. Dan pemikirannya yang tiba-tiba untuk mengepung Wei dan menyelamatkan Zhao benar-benar memukul kelemahan Lin Mo. Serangan pedang Lin Mo barusan menghabiskan banyak energi spiritual dan kekuatan fisiknya. Meski dia bisa menggunakan satu skill rahasia lagi untuk menerobos penghalang lawan. Tapi kemudian dia kehabisan bensin dan tidak mampu mendukung patroli aliansi bela diri. Memikirkan hal ini, Lin Mo memandang Xie Baihe di depannya. Dengan nada dingin, dia mengancam, biarkan orang-orangmu mundur, atau aku akan memenggal kepala anjingmu. Pada saat ini, Xie Baihe benar-benar ketakutan. Mendengar perkataan Lin Mo, dia buru-buru memberi perintah. Semuanya, tolong berhenti! Yan Wei memimpin dan melambat beberapa saat. Melihat kembali penampilan Xie Baihe yang tidak kompeten, dia tidak bisa menahan cemberut. Saat ini, satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa Xie Baihe adalah dengan menemukan cara untuk menangkap Su Ban Xie. Sambil mengertakkan gigi, pemimpin itu masih bergegas maju. Cekah, 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 sepertinya statusmu di keluarga Xie Sama. Lihat, mereka sama sekali tidak peduli dengan hidupmu. Saat dia mengatakan ini, Lin Mo bergerak maju sedikit dengan tai abian di tangannya. Ujung pedangnya telah menembus kulit orang tersebut. Di satu sisi, langkah Lin Mo adalah untuk merangsang Xie Baihe. Dan di sisi lain, dia juga ingin memaksa Xie Baihe dan menekan Yan Wei dari keluarga Xie. Saat ini, Xie Baihe benar-benar panik. Pemimpin Wang, aku, Chao Nima, segera berhenti. Jika aku mati, kaulah yang membunuhku. Jika saatnya tiba, keluarga Xie Ku pasti akan membiarkan seluruh keluargamu yang bernama Wang dikuburkan bersamamu. Aku memerintahkanmu untuk keluar dari sini. Pada saat ini, ketua tim Muan berhenti. Melirik rekan setimnya yang babi, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Langkah sempurna yang membunuh dua burung dengan satu batu dirusak oleh Xie Baihe. Setelah menghela nafas tak berdaya, dia hanya bisa mengikuti perintah dan mundur agak jauh bersama anak buahnya. Pada saat ini, Lin Mo dan Xie Baihe tidak bisa menahan nafas lega. Satu-satunya perbedaan adalah Lin Mo mengkhawatirkan keselamatan istrinya. Dan Xie Baihe melakukannya demi hidupnya sendiri. Setelah konfrontasi singkat, Lin Mo memegang pedang di satu tangan dan meraih kerah belakang Xie Baihe dengan tangan lainnya, dan mendatangi kendaraan off-road. Tolong bersihkan jalan untukku, kata Lin Mo dengan wajah Sen. Raja Yan Wei memimpin dan mengerutkan kening. Saat ini, dia sudah mengantisipasi rencana pihak lain. Tapi nyawa Xie Baihe ada di tangan Lin Mo. Kecuali mereka bisa menemui Xie Baihe dan mengabaikannya, mereka hanya bisa melaksanakannya dengan patuh. Satu langkah salah dan satu langkah salah demi satu. Saat ini, pihak Yan Wei telah benar-benar kehilangan kesempatan. Setelah pemimpin Wang mengangguk, beberapa anggota pengawal Yan dengan enggan menjauh dari batang pohon besar yang menghalangi jalan. Melihat ini, Lin Mo berbalik dan berkata, Kapten Chen, bawa istriku dan pergi dulu, dan kita akan ambil bagian belakang. Kita akan bertemu di aula cabang Wu Meng di kota Panyang. Begitu dia selesai berbicara, Kapten Chen dari patroli Wu Meng tiba-tiba tampak gelisah. Merekalah yang mengawal, secara logika, merekalah yang seharusnya meliput mundurnya Guru Zinyu. Namun, situasi saat ini telah berbalik total. Tuan Duta Besar Lin, lebih baik kita meliput. Sebelum dia selesai berbicara, Lin Mo langsung menyela. Aku masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Kamu harus mundur dulu, Kapten Chen berkata dengan tegas ketika dia melihat wajah serius Lin Mo. Apalagi, situasi saat ini sedang mencekam, dia tidak lagi ragu-ragu. Dia berbalik dan mengarahkan anggota tim yang terluka untuk segera masuk ke dalam mobil. Nyonya Lin, kita harus mengungsi dulu. Saat ini, Su Bansia tidak tahu apa rencana Lin Mo. Tapi dia juga mengerti bahwa dalam situasi kritis seperti ini, dia tidak bisa membebani Lin Mo lagi. Dengan cara ini, Su Bansia hanya bisa menahan kekhawatiran dan keengganan di hatinya dan mengangguk dalam diam. Diiringi deru mesin yang tumpul, SUV tersebut dengan cepat meninggalkan lokasi. Baru setelah bagian belakang mobil menghilang dari pandangan, Lin Mo sedikit rileks. Oke, Xie Baihe, ini waktunya aku mengirimmu dalam perjalanan. Ingatlah untuk tutup mulut di kehidupan selanjutnya. Mendengar kata-katanya yang dingin, Xie Baihe tiba-tiba panik. Dengan kakinya yang terayun terus-menerus, dia dengan putus asa memohon belas kasihan. Saudara Lin, ini bukan urusan saya. Semua ini diperintahkan oleh pencuri Xie Kiansan. Saya juga bertindak berdasarkan perintah. Saya tahu informasi orang dalam tentang keluarga Xie mereka. Mereka berencana untuk bersatu dengan negara Jepang untuk menangani bersamamu. Samurai jenius Jin Tohira, Nian Zeki juga dibunuh oleh Xie Kiansan untuk menyalahkanmu. Dan, 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 aku tahu lebih banyak. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Pada saat itu, Xie Baihe tidak peduli sama sekali untuk bertahan hidup. Dibawah ekspresi marah para anggota, Tang Kianyan. Dia menghapus hampir semua hal kotor di keluarga Xie. Saudara Lin, bisakah kamu mengampuni hidupku? Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Bisakah kamu melepaskan aku? Selama kamu melepaskan aku, aku akan kembali dan membunuh pencuri Xie Kiansan itu sekarang. Namun, tidak peduli dia bagaimana cara memohon belas kasihan. Ujung pedang di atas leher tidak bergerak sama sekali. Namun, terjadi keributan di antara pengawalian. Diluar dugaan, Xie Baihe yang biasanya memamerkan kekuatan dan keperkasaannya akan sangat patah hati. Demi bertahan hidup, ia bahkan berani membunuh kepala keluarga Xie. Saat ini, Xie Baihe berlinang air mata karena ketakutan dan kecemasan. Ekspresi menyedihkan itu sangat kontras dengan ekspresi arogan yang dia alami beberapa waktu lalu. Menghadapi obrolan orang ini yang tak ada habisnya. Lin Mo tidak bergeming dan hanya bertanya dengan ringan. Apakah kamu sudah selesai? Begitu dia mengatakan ini. Xie Baihe tiba-tiba merasa putus asa. Dia sudah bisa merasakan niat membunuh yang kuat dari Lin Mo. Di sisi berlawanan, raja kita sedang memimpin tim dan ketika dia melihat ini, dia juga menyadari bahwa situasinya tidak baik. Lin Mo, kamu harus berpikir hati-hati. Xie Baihe adalah anggota inti dari garis keturunan langsung keluarga Xie. Dan dia sangat disukai oleh kepala keluarga. Jika kamu membunuhnya, kamu akan bertarung dengan Xie keluarga sampai mati. Kata-kata itu jatuh, dia langsung mengeluarkan pisau Si Ucun di tangannya. Mendengar ancaman tidak berbahaya dari pihak lain. Lin Mo tersenyum menghina. Sepertinya, pemimpin Wang, Anda masih belum mengetahui dengan jelas. Hubungan antara keluarga Xie dan saya telah lama menjadi hubungan hidup atau mati. Tetapi kalian tidak memiliki batas bawah untuk apa yang Anda lakukan. A pertarungan hidup dan mati di Laut Lepas telah disepakati. Tetapi kamu masih harus menyergap dan menyerang kami, aku. Kamu benar-benar tidak punya wajah sama sekali. Setelah beberapa sarkasme, Lin Mo tidak berniat untuk menunda lebih lama lagi. Saat ini, istri saya sudah menjaga jarak aman yang cukup jauh. Tepat pada waktunya, aku akan mendapatkan kembali sebagian bunga itu darimu terlebih dahulu. Kata-kata itu jatuh, Xie Baihe merasa mati rasa di dadanya sebelum dia mengerti apa yang dimaksud Lin Mo. Dia melihat ke bawah dan melihat pedang panjang itu menembus dada kirinya, dan vitalitas serta kesadarannya hilang secara gila-gilaan. Keluarga Xie tidak akan membiarkanmu pergi, aku akan turun dan menunggumu dulu. Lin Mo, kamu harus bersikap baik, kata kematian, belum terucap. Xie Baihe, yang memiliki wajah garang, langsung roboh ke tanah. Sejak dia menghina Suban Xie, kematiannya sudah ditentukan. Pemimpin Wang di seberangnya memandang Xie Baihe yang terbaring di genangan darah. Dia pun terlihat panik sesaat, setelah kehilangan ekstensi sebentar. Dengan mata merah, dia menatap Lin Mo dan berkata dengan gigi terkatup. Bajingan, Lin Mo, kamu berani membunuhku, keturunan langsung dari keluarga Xie. Saudaraku, bunuh dia untukku, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Ratusan Yan Wei di belakangnya langsung mengangkat pisau tajam siucun mereka dan bergegas ke depan. Namun pembentukan tuduhan itu tidak terorganisir. Melihat adegan ini, Lin Mo mengerutkan kening. Pihak lain jelas sudah tahu bahwa dia memiliki senjata tersembunyi di sisinya dan keterampilan rahasia dengan tingkat kematian yang besar. Bahkan ada orang yang buru-buru mati. Apakah ada konspirasi? Berpikir seperti ini, Lin Mo langsung menggunakan dugu sembilan jarum. Cahaya dingin melintas, sekitar selusin orang di depan tim langsung jatuh ke tanah dan mati. Dan setelah mereka, penjaga Yan lainnya tidak berhenti dan bergegas ke arahnya satu demi satu. Lin Mo mengendalikan jarum suan dan bola balik tiga kali berturut-turut, membunuh puluhan orang di sisi lain. Masih tidak ditemukan kelainan apapun, tetapi sebagian besar kekuatan mentalnya masih hilang. Mungkinkah pihak lain ingin menggunakan jumlah orang tersebut untuk langsung mengisi dirinya sampai mati? Dengan pemikiran ini di benaknya, Lin Mo mengambil kembali jarum suan. Metode pertarungan jarak dekat diadopsi, dalam pertempuran jarak dekat. Kedua belah pihak kembali bertarung bersama, dan biarkan begitu banyak bawahan yang maju untuk membunuhnya. Pemimpin Wang tentu saja punya rencananya, di satu sisi, itu untuk menguji apakah senjata tersembunyi aneh Lin Mo memiliki batasan. Jelas sekali dia telah mendapatkan hasil yang diinginkannya saat ini. Di sisi lain, puluhan orang yang tewas juga menjadi umpan. Diiringi suara perkelahian, pemimpin Wang tiba-tiba berteriak. Semua personel, formasi serigala liar, begitu dia selesai berbicara, lebih dari 300 orang segera bubar. Dalam sekejap mata, Lin Mo dikelilingi oleh pihak lain. Meski tidak ada aturan dalam sikap berantakan tersebut. Namun ketika keduanya terhubung, lebih dari 300 orang berkumpul dalam momentum yang menakutkan. Tidak, saya tertipu. Tidak peduli betapa bodohnya Lin Mo saat ini, dia tetap tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap lawan. Yang mulia, Anda sangat berani menggunakan hidup Anda sendiri sebagai umpan. Kata Lin Mo tiba-tiba sambil melihat ke arah pemimpin Wang yang berdiri di luar lingkaran. Begitu kata-kata ini keluar, pemimpin Wang tiba-tiba tertawa. Hahaha, Lin Mo, kamu harus menyerah pada skema keterasingan yang kekanak-kanakan ini. Untuk membunuh musuh, kami siap mati kapan saja. Penjaga Yan, bukan begitu, berjuang sampai mati. Berjuang sampai mati. Begitu pemimpin Wang selesai berbicara, para penjaga Yan di sekitarnya merespons secara seragam, yang meningkatkan momentum mereka sendiri. Dan di bawah slogan yang keras, semua Yan Wei perlahan mulai mengubah posisi mereka. Pada saat ini, Lin Mo tiba-tiba menyadari bahwa dia akan meremehkan pihak lain. Sebagai kekuatan tersembunyi dari sepuluh keluarga besar, Yan Wei ini tidak hanya kuat, tetapi kerjasama mereka juga sangat diam-diam. Yang lebih penting adalah ketika semua orang berani dan tidak takut mati. Momentum itu cukup mengguncang langit dan bumi, tentu saja, sejak Lin Mo melamar menjadi sampulnya. Dia sudah siap berperang, selama Xie Bai He meninggal, kelompok penjaga Yan yang menemaninya pasti akan disalahkan. Hanya dengan menjatuhkan diri Anda sendiri, Anda dapat lepas dari rasa bersalah yang terlibat. Ketika Lin Mo melindungi istrinya dari tempat ini, dia sudah berencana untuk menahan kelompok orang ini di sini selamanya. Terutama pemimpinnya yang bernama Wang, orang ini berpikiran jernih, jika tidak tersingkir hari ini pasti akan menjadi bencana di kemudian hari. Dan saat ini, kedua belah pihak juga secara tak terduga mencapai pemahaman diam-diam yang tidak dapat dijelaskan. Satu pihak menggunakan nyawa bawahannya sebagai umpan, dan pihak lain menggunakan nyawa Xie Bai He sebagai umpan. Kedua belah pihak ingin membunuh pihak lain sepenuhnya. Ada pun siapa pemburu dan siapa mangsanya, kebenarannya hanya bisa ditentukan oleh tangan. Ada pun medan perang, dalam proses pertukaran posisi yang terus-menerus. Salah satu penjaga Yan muncul di belakang Lin Mo. Melihat pihak lain tidak berbalik, Yan Wei melangkah maju dan bergegas ke depan. Ketika dia mengangkat pisaunya dan menjatuhkannya, cahaya dingin yang tajam menghantam bahunya dengan kejam. Lin Mo secara alami memperhatikan gerakan di belakangnya. Tunggu sampai Yan Wei mendekat, Lin Mo menyentuh tanah dengan satu kaki. Berbalik ke samping dengan anggun, dan sambil menghindari serangan lawan, dia melambaikan tajam di tangannya. Bahkan sebelum Yan Wei mendarat, seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua, dengan darah berceceran di mana-mana. Dia terjatuh ke tanah, terlalu mati untuk mati. Adegan berdarah seperti itu juga membangkitkan sifat berdarah Yan Wei lainnya. Siu Chun Dao mengayun secara horizontal dan langsung melancarkan serangan. Meskipun metode serangan formasi serigala liar ini agak mirip dengan formasi pertempuran Yan Wei sebelumnya. Mereka semua adalah sekelompok orang yang bekerja sama satu sama lain dan melancarkan serangan dari segala arah. Namun esensi keduanya memang sangat berbeda. Ciri terbesar dari formasi serigala liar adalah kata konsumsi, yang tidak mencari pahala tetapi tidak mencari kesalahan. Mereka tidak menyangka akan menimbulkan kerugian besar pada Lin Mo, tetapi setelah satu gelombang mundur, kelompok lain segera mengambil alih. Serangan yang terus-menerus terus menghabiskan energi fisik orang-orang yang terkepung. Setelah mengalami lebih dari selusin gelombang serangan dari lawan, Lin Mo perlahan mulai bernafas lebih keras. Di saat yang sama, sedikit keringat mulai terbentuk di dahinya. Saat ini, dia secara alami menemukan ciri-ciri formasi serigala liar lawan. Dia menyerah begitu saja untuk membunuh musuh dan menggunakan gerakan terkecil untuk menghindari pedang lawan. Pada saat yang sama, dengan kerjasama Xuan Zhen, dia perlahan membunuh lawannya dengan kerugian terkecil. Setelah setengah jam konfrontasi, ada lebih dari 30 mayat di sekitar Lin Mo. Dan kekuatan mental yang hilang, setelah digunakan dan dipulihkan pada saat yang sama, kerugiannya sangat kecil. Aspek fisik ini juga tetap terjaga dalam keadaan stabil sehingga dapat terus berjuang dalam jangka waktu yang lama. Di luar lapangan, pemimpin Wang mengerutkan kening saat dia melihat situasi pertempuran yang mencemaskan. Perang yang awalnya berfokus pada memakan energi fisik musuh tidak banyak berpengaruh saat ini. Melihat keadaan Lin Mo saat ini, saya khawatir tidak akan menjadi masalah untuk terus berjuang selama beberapa jam lagi. Tapi Yan Wei tidak tahan. Sekarang, hampir 40 rekannya telah meninggal dalam waktu kurang dari setengah jam. Selama mereka bertahan selama dua jam lagi, hampir separuh personel Yan Wei akan hilang. Seiring dengan berkurangnya jumlah orang, kekuatan formasi serigala liar akan terus melemah. Dengan cara ini, Yan Wei mulai dirugikan dalam perang gesekan ini. Layak untuk terdaftar sebagai salah satu anak muda dengan bakat bertarung terkuat oleh aliansi bela diri. Kemampuan beradaptasi ini memang tak tertandingi oleh orang biasa. Setelah menghela nafas dengan emosi, pemimpin Wang tidak lagi berencana untuk menahan diri. Dia menatap teknik gerakan indah Lin Mo dalam mengendalikan mikrotubuhnya, dan energi spiritual di sekitar tubuhnya mulai beredar perlahan. Melihat musuh berjatuhan di sekitarnya, Lin Mo tidak mengendurkan kewaspadaannya. Lagi pula, pemimpin lawan belum mengambil tindakan. Dan untuk menjadi pemimpin ratusan Tang Kian Yan, kekuatan orang ini tidak boleh dianggap remeh. Benar saja, kurang dari sepuluh menit berlalu, Lin Mo, yang menangkis dan menghindari serangan itu, merasakan aura berbahaya. Dan ketika dia berbalik, pemimpin Wang telah bergegas ke sisinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia tahu senjata Lin Mo tajam, pemimpin Wang tidak memilih untuk menggunakan si Uchun Dao, melainkan mengayunkan tinjunya yang seperti kasrole dan memukul dada Lin Mo dengan keras. Serangan yang begitu cepat, untuk sesaat, Lin Mo kehilangan ritme aslinya. Saat ini, sudah terlambat untuk bertahan dengan pedang. Dalam keputusasaan, Lin Mo hanya bisa mundur dengan tergesa-gesa, memperlebar jarak antara kedua pihak. Namun, saat ini, sudah ada beberapa pisau tajam dengan cahaya dingin menunggu Lin Mo di punggungnya. Diserang dari kedua sisi, dia langsung berada dalam situasi putus asa. Pada titik ini, Lin Mo tidak lagi memilih untuk menahan diri. Begitu dia menginjak kakinya, dia langsung melompat ke udara. Jika dia tidak dipaksa melakukannya, dia tidak akan memilih metode ini untuk melarikan diri. Lagi pula, begitu Anda berada di udara dan kehilangan tempat untuk diandalkan, Anda akan dikirim ke mulut harimau musuh. Seperti yang diharapkan, saya melihat Lin Mo melompat empat atau lima meter ke udara. Yan Wei di sekitarnya segera mengangkat pisau pegas bersulam cerah mereka. Begitu Lin Mo mendarat, dia siap untuk memotongnya menjadi bubur. Tidak ada yang bisa kita lakukan, melihat adegan ini, Lin Mo tahu bahwa dia tidak bisa menahan diri lagi. Berpikir cemas, dia melambai pada Thaya lagi, keterampilan rahasia mematakan pedang dilepaskan secara instan. Pada saat ini, pemimpin Wang juga dengan cepat mengingatkan dengan keras. Mundur, saat dia berbicara, suara benturan keras dan tumpul tiba-tiba terlintas di benakku, diikuti debu di seluruh langit. Meskipun pemimpin Wang selalu mewaspadai tindakan Lin Mo. Tapi ada aritmatika mental tapi tidak ada niat, kecepatan skill rahasia itu terlalu cepat. Selain itu, seluruh perhatian pengawal Yan terfokus pada cara membunuh Lin Mo sang. Bahkan dengan pengingat dari pemimpin ini, masih banyak Yan Wei yang terkena dampak energi pedang yang menakutkan. Tunggu sampai debu hilang, mayat dan darah di seluruh tanah terlihat jelas di depan mata semua orang. Dan di sekitar tanda pedang itu panjangnya sekitar sepuluh kaki. Jari dan lengan yang patah berserakan di tanah, percikan darah mewarnai los merah tua yang asli. Diperkirakan tidak kurang dari seratus orang tewas akibat tindakan ini. Bahkan pemimpin Wang, yang terkena dampaknya, menderita luka dalam yang parah saat ini. Tentu saja setelah mengaktifkan kembali skill rahasianya, situasi Lin Mo juga tidak optimis. Mengaktifkan teknik rahasia secara terus-menerus setelah menghabiskan seluruh kekuatan fisiknya. Jika dia tidak memegang pedang dengan satu tangan, dia akan terjatuh ke tanah saat ini. Tuan Zinyu, sepertinya situasimu tidak optimis. Setelah menyeka darah dari sudut mulutnya, pemimpin Wang berkata dengan ekspresi bangga. Di seberangnya, Lin Mo melihat senyumannya tanpa rasa takut. Dengan ekspresi acuh-ta'acuh, dia mengangkat lengannya yang sedikit gemetar dan berkata. Memang benar saya tidak optimis, saya kelelahan, Anda dapat melihat bahwa lengan saya tidak bisa menahan gemetar. Bagaimana kalau Anda melangkah maju dan memberikannya coba? Saya sekarang kita sudah dalam keadaan bergantung pada orang lain. Namun, jika ia mengungkapkan, kondisi fisiknya kurang optimis. Pemimpin Wang di seberang menjadi lebih berhati-hati. Orang ini sangat menakutkan, kapanpun dia merasa telah menyudutkan orang tersebut. Anak ini selalu punya cara tak terduga dalam menghadapi berbagai hal. Dan setiap kali Jedi melakukan serangan balik, pihak kita harus membayar nyawa puluhan rekannya. Biaya untuk mencapai kesimpulan ini juga besar, tidak kurang dari 300 pengawalian di tangan Lin Mo saja. Di pihak pemimpin Wang, kelompok bawahan yang awalnya padat kini menjadi jarang. Meskipun pemimpin Wang diambiam menebak bahwa Lin Mo berada di akhir hidupnya saat ini. Namun dia masih belum berani mengambil tindakan. Kartu truf Lin Mo yang tak ada habisnya terlihat jelas, meninggalkan bayangan besar pada lawannya. Dan raja terlihat sangat lemah. Pemimpin Wang telah menderita dua kekalahan, membunuh dan melukai lebih dari 100 rekannya. Dan dia tidak berani memerintahkan bawahannya untuk mengepung dan membunuh Lin Mo. Tidak ada yang tahu kartu apa yang belum dimainkan anak ini. Setelah berpikir sejenak, pemimpin Wang melepaskan keterikatan batinnya. Dia mengalihkan pandangannya ke bawahan di sebelahnya. Pergi dan coba lihat apakah Lin Mo masih memiliki kekuatan. Setelah mengangguk, Yan Wei mengangkat Siu Jun Dao dan berjalan menuju Lin Mo. Dan ketika dia dengan hati-hati mendekati Lin Mo, kurang dari dua meter jauhnya, dia melihat bahwa masih tidak ada gerakan dari Lin Mo. Tiba-tiba aku merasa bahagia, tampaknya Lin Mo benar-benar kelelahan. Berpikir seperti ini, Yan Wei tidak lagi ragu-ragu. Dia mengangkat Siu Jun Dao-nya dan menebasnya. Namun, di bawah tatapan pengawalian lainnya, pedangnya berjarak kurang dari satu inci dari Lin Mo. Yan Wei tiba-tiba dan anehnya menghentikan apa yang dia lakukan. Setelah dia jatuh ke tanah, orang lain dapat dengan jelas melihat lubang darah kecil di antara alisnya. Lin Mo, orang yang bertanggung jawab atas semua ini, berbicara dengan senyum lelah dan sinis. Hei, ini hanya sedikit dekat, aku baru pulih sedikit. Kali ini tenaga dan tenagaku sudah habis, kalian coba lagi. Mendengar perkataannya, pemimpin Wang tersenyum menghina. Serangan balik, kalau begitu, aku akan mengikuti keinginanmu. Setelah mengatakan itu, dia mengarahkan orang lain untuk maju untuk menguji lagi. Menurutnya, Lin Mo mengatakan ini dengan sengaja untuk membuat semua orang di sisinya takut padanya. Jadi pemimpin Wang berencana melakukan yang sebaliknya. Hanya tiga atau lima orang yang dikirim lagi untuk tes. Akibatnya bagian tengah alis atau pelipis tertembus, dan orang tersebut meninggal karena kedinginan. Memang benar kali ini, aku benar-benar tidak melakukannya. Jika seseorang datang lagi, aku benar-benar tidak bisa melawan. Mendengar kata-kata Li Lin Mo lagi, pemimpin Wang terus mengeluh dalam hatinya. Bah, aku percaya padamu. Bahkan dia takut dengan metode senjata tersembunyi aneh Lin Mo. Melihat penampilan lemah pihak lain, pemimpin Wang masih merasa tidak mau. Namun dia tidak berani berjudi dan mengerumuni mereka. Pada titik ini, adegan kembali menjadi konfrontasi halus. Setelah sekian lama, pemimpin Wang menoleh dan melihat lebih dari seratus orang di sekitarnya. Saya juga bingung di hati saya, wajahnya juga berubah menjadi hijau dan merah. Wakil di sebelahnya, melihat penampilan bosnya, melangkah maju untuk meminta instruksi. Pemimpin, saya pikir Lin Mo hanya pamer. Bagaimana kalau saya memimpin saudara-saudara untuk menyerang lagi? Saya tidak percaya dia bisa menggunakan keterampilan rahasia itu lagi. Pemimpin Wang menggelengkan kepalanya dan menolak lamarannya. Tidak, bahkan jika minyak Lin Mo habis, tapi dia masih memiliki senjata tersembunyi yang aneh itu. Dan kamu tidak dapat menjamin apakah keterampilan rahasia menakutkan orang ini masih pada batasnya. Energi pedang yang menakutkan itu membunuh Zhao, itu seperti kehidupan mesin penuai. Setiap kali Lin Mo menggunakannya, dia akan mengambil puluhan atau ratusan pengawalian miliknya. Trik mengerikan ini telah meninggalkan bayangan psikologis pada dirinya. Yang paling penting adalah hidup kita bukan hanya milik kita sendiri, tetapi juga milik keluarga Xie. Saya tidak bisa membiarkan semua saudara tinggal di sini dan hidup sesuai dengan kultifasi Tuhan. Apakah Anda mengerti, jika operasi ini dilakukan, perjalanan Yanwei berjumlah ribuan? Tentu saja, dia berani mencobanya lagi, namun kini bawahannya tidak lebih dari seratus orang. Tidak apa-apa jika kita bisa menangkap Lin Mo. Tetapi bahkan jika seluruh pasukan dimusnahkan, mereka masih tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lain. Memikirkan Wang yang memimpin saat ini, dia menghela nafas diam-diam, mundur. Saya akan memikul tanggung jawab atas kegagalan operasi ini sendirian. Setelah mengatakan itu, dia merasa seperti bola kempes, dan postur awalnya yang tegak menjadi reyot.